Di picu mabuk lantaran kecandun Pil, Koplos, seorang anak di Mojokerto, Jawa Timur, tega menganiaya kedua orang tuanya, kedua korban kritis akibat luka serangan, senjata tajam yang dialaminya. Sungguh kejam perilaku Adi, entah apa yang merasukinya, hingga tega menganiaya kedua orang tuanya, hingga sekarat bersimbah darah. Yasin, 70 tahun dan istrinya Muripah, 75 tahun, warga desa Jumeneng, Kecematan Moncuanyar Kebupaten Mojokerto, mengalami luka parah pada bagian leher karena dianiaya oleh anaknya sendiri, menggunakan senjata tajam. Adi yang gelap mata, menjalankan aksinya di dalam ruang tamu yang dijadikan kamar, saat kedua orang tuanya tidur pulas. Berdasar informasi warga, peristiwa keji ini terjadi karena pelaku kecanduan Pil, Koplo. Ya, informasi-nya ngepin. Kecanduan, opan. Tapi tidak gangguan jiwa, Pak? Enggak. Biasanya jualan kok. Jualan bubur? Jualan bubur serintil. Pasca kejadian, warga langsung mengamankan pelaku yang merupakan anak ketiga korban. Pelaku dibawa ke Polres Mojokerto untuk dilakukan pemeriksaan, sedangkan lokasi ditutup dengan polis lain sambil menunggu proses oleh TKP. Kini kedua korban masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Wahidin Sudiroh Sodo, Kota Mojokerto. Jualan bubur serintil. Jualan bubur serintil. Jualan bubur serintil.